Puluhan warga menggelar Doa Bersama atau Tolak Bala di Pelabuhan Regional Kuala Mempawah, Kelurahan Pasir Wansalim, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu Pagi, 14 September 2022. Bupati dan Wakil Bupati Mempawah juga turut hadir mengikuti Doa Bersama yang digelar di pusat acara Pegelaran Tradisi Robo-Robo tahun 2022 ini. Dalam kegiatan Doa Bersama ini ada sekitar 80 jenis kue tradisional atau yang disebut juga dengan tambul. Jumlahnya ada sekitar 3 ribuan kue, baik yang disiapkan oleh panitia maupun yang dibawa masyarakat. Ketua Panitia Lokal, Muhlis Saka, mengatakan Doa Bersama ini menandakan dimulainya rangkaian Pegelaran Tradisi Robo-Robo, seperti hiburan rakyat, pasar rakyat, dan kegiatan lainnya. Memang dari agenda awal kita tanggal 14 September ini, ini pembukaan kepentiaan. Nah selama ini banyak masyarakat kan bertanya nih, apakah hari ini Robo-Robo? Tidak, kita pembukaan tanggal 14 ini pembukaan pasar rakyat, hiburan rakyat, dan beberapa kegiatan-kegiatan tradisional lah. Nah salah satunya, pagi ini kita memaksanakan ritual bacaan doa tolak bala. Konsepnya kita memfasilitasi lah untuk doa bersama ini dengan kue kampung. Kau bahasa kita dulu-dulu itu tambol. Jadi ada beberapa jenis, ada kurang lebih 80-an jenis kue dengan jumlah kurang lebih 3 ribuan kue lah. Dari kami panitia plus ada juga masyarakat yang datang membawa. Jadi alhamdulillah sekarang masyarakat juga hadir untuk berpartisipasi lah. Untuk acara seremonial pembukaan tradisi Robo-Robo tahun 2022 akan dilaksanakan pada Rabu malam. Seluruh rangkaian pagelaran warisan budaya tak benda Indonesia ini dijadwalkan akan berlangsung selama satu bulan. Dimulai pada 14 September hingga 14 Oktober 2022. Dari Kabupaten Mempawah, Zenpon TV memberi tekan.